Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko. Kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman semua bagaimana memodifikasi HTB 3 Eko dualan ini. HTB ini sebenarnya sudah support PoE ya teman-teman. Karena sudah ada jalur di sini, sudah ada jalur untuk positif dan jalur negatifnya. Kenapa saya ingin modif? Karena ini belum ada step-down. Jadi dia hanya support 12V. Saya ingin supaya dia bisa support sampai ke 28V atau paling tidak 24V. Dan HTB ini juga sudah PoE tetapi dia PoE in atau out. Jadi saya ingin supaya ini PoE in saja. Jadi kalau kita ingin PoE in saja maka kita perlu tambahkan diode juga. Supaya nanti sebagai penyarah harus. Oke ya teman-teman, nanti akan kita modif keduanya ini PoE in dan setermaksudnya juga check powernya. Check powernya juga nanti akan saya ganti supaya nanti juga sebagai input juga ya untuk power. Oke, kita tunjukkan bagaimana cara memodifikasinya. Oke, teman-teman. Langsung aja kita modifikasi ya. Pertama-tama kita akan putus jalurnya dulu. Teman-teman jalurnya sebelah sini. Nah ini akan putus supaya tidak nyandung ke sana. Putus di sini. Kita putus saja. Oke, ini sudah putus juga. Ini dipastikan jangan sampai terhubung ke sini ya. Dan ini bisa dites dengan menggunakan formator. Kita tes menggunakan formator. Apakah masih ada jalurnya atau enggak. Oke, jadi kita lihat. Kalau di sini masih ada jalurnya, berarti tidak betul ya teman-teman. Ini kita lihat di sini. Yang ini ya. Ini kan bisa ya. Kalau ke sini harusnya enggak. Kalau ini masih kurang benar nih teman-teman. Kalau masih menyala. Kalau ini salah tadi. Karena saya ketempel ke sini. Ini kalau ke sini. Nah ini sudah benar. Ini sudah benar. Jadi enggak. Ini kan menyala. Nah ini yang. Ini karena nempel sebelahnya. Jadi menyala nih. Ini harusnya begini. Nah ini gue udah enggak nyala ya. Ini di sini juga sudah. Sudah enggak mau. Berarti sudah betul. Ya. Sini juga. Enggak mau. Nah sudah betul ya. Sudah tercoba. Kalau sudah kita langsung modif. Mungkin bisa dari. Melepas ini dulu. Cek power. Saya lepas dulu. Kalau melepasnya bisa dengan. Dilelehkan dulu. Ini makin banyaknya ini. Terserah teman-teman. Mau diganti atau digunakan lagi juga boleh. Kalau saya sih pengen diganti. Karena ini. Besar ininya ya. Besar. Jadi untuk adaptornya kadang harus. Milih-milih ya. Jadi kalau ini kan. Kecil ya. Kalau kecil ya nanti. Bisa pakai adaptor yang. Biasa standar ya. Ini agak beda ya. Khusus HPB. Misalnya. Tengahnya gede. Kita lepas. Kita lepas. Kaki-kaki-nya. Kita lepas. Kita lepas. Nah ini udah lepas. Kita ganti dengan ini. Tapi. Nanti ini akan kita gunakan yang negatifnya saja. Positifnya kita keluarkan ya. Dan kita selesai tersendiri untuk positifnya. Oke. Jadi kita hanya tempelkan ke negatifnya saja. Teman-teman. Seperti ini. Oke. Kita pasang di negatifnya saja. Kita tambahin. Timahnya. Kita dibuat. Oke. Jadi untuk cek power seperti ini ya teman-teman. Di modifnya. Kemudian kita lanjut untuk memasang diode ya. Di positifnya. Kita pasang diode. Oke. Kita pasang diode ke sini dulu. Jadi kita arahnya akan ke sini ya. Ke belakang. Ke belakang. Jadi kita pasang di sini. Satu. Kita akan potong. Potong di sini. Solder. Kita kasih tinggal dulu sebelah sini ya. Ini yang akan kita kendali di sini. Oke. Terus ini nanti di sebelah sini ya teman-teman. Kita kasih timah dulu. Oke. Sekarang diode-ode nya. Satu diode dulu. Kita tempelin sini. Oke. Sudah tempel. Satu lagi teman-teman ya. Sebelah sini. Kita tambahkan juga. Ini biar agak pandangan dikit. Oke. Kita tambahkan sedikit. Oke. Oke. Kita tambahkan sedikit. ini sudah nempel nah ini kita gabung kita gabung disini kita gabung disini potong dikit aja kita gabung jadi satu oke sudah nempel ya teman-teman jadi ya jangan sampai nempel ya ini untuk kawatnya jangan sampai nempel kesini juga oke ini nanti akan kita tarik disini sudah geode nya sudah terpaksa kemudian kita akan gabungkan kabel kita perpanjang dengan kabel ini gabungkan kabel ini kabel lamin teman-teman kalau bisa yang merk banden ya karena yang bagus itu tembakannya kabel bekas banden oke oke Nah, jadi kan kita taruh step down disini, eh, step down disini, positifnya langsung disini, ini kita potong, ini input positifnya ya, untuk input positifnya, kita kasih timah dulu untuk step down, kita kasih timah dulu, disini itu nanti dua-duanya, kita kasih satu dari POE-nya ya, satu dari jack power, ini outputnya nanti disini, dan jangan lupa diberi masa yang disini ya, di output negatifnya, atau negatifnya, itu seperti masa. Baik, ya kita solder disini, kita solder disini, positifnya, kita tambahin, nah, sebelah sini, Kalau sudah kita tempelin, ya, kita tambahkan power range, oh ini kayaknya kepanjangan teman-teman ya, cukup sih, ini kita atur aja, B, kemudian kita kasih, sini, ya, dari jack power, ya, jadi inputnya itu ada tiga nantinya, satu, dua dari POE, satu dari jack power, ya, jadi bisa tiga backup seturnya, ya, jadi dari jack power, ini juga nanti bisa input tambahan, dengan, misalkan dekat dengan sumber listik, ya, bisa langsung dari jack power, dengan adaptor bisa sampai dengan 28V, ya, kalau pakai step down yang MP1584, ya, Oke, inputnya ada, dua sumber atau tiga, ya, kalau karena EPE itu, EPEO-nya ada dua, Oke, oke, oke. Bisa memberi ke step downnya Bisa untuk hammerkan ke step downnya hai 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 oke sudah sudah sekarang kita outputnya ya kita kasih teputnya nanti negatif dari sini ya Hai negatif-negatif dari sini kasih timah dulu ini sudah terkalau negatif sudah berhubung ya jadi kita enggak utak atik ini sudah berhubung ke PCB langsung enggak perlu kita utak atik lagi untuk negatif ini langsung kita hubungkan untuk step-down untuk memberi masa pada step-down ini Oke, sudah Tinggal kita kasih Untuk output positifnya Kita tempel ke sini teman-teman Yang jalur positifnya Oke, langsung tempel Kita ukur dulu ya Kita langsung tempel, nanti kita ukur dulu Kita setel step 2-nya Supaya nanti outputnya sesuai dengan input dari HTB ini Itu sebenarnya bisa kita setel 5V sampai dengan 12 ya Nanti akan saya setting ke 50V aja Karena kalau adaptor yang bawahnya Biasanya yang 5V Kita ikutin aja Adaptor yang bawahnya Jadi kita akan hubungkan langsung di sini Kembali lagi ke Di sini Oke, ini kita lupas dulu sebelum kita tempel Dan sebelum kita tempel, nanti kita akan setting dulu ya Kita setel dulu step down-nya Oke ya, kita setel dulu step down-nya Ini ya output-nya Kita setel Saya menggunakan ini Dan input Input adaptor Nah ini keturunan sudah ada Input adaptornya Ini sekitar 12V Ya Ini ya Kita solok ke sini Kita input adaptor 12V Nanti ini Oke Kita ukur ya Teman-teman Setel Negatif ke sini Kemudian ini positifnya ke sini Kita lihat Nah ini 9 ya 9,92 Sekarang kita setel Supaya Menjadi 5 lah ya 5V Oke Kita setel Ke 5V 5 5 Oke 5 5 Komah Lebih dikit Gak apa-apa ya Ini kan bisa support 12V Jadi ya Saya lebih dikit 5,12V Oke Ya Kalau sudah Kita Lepas Oke Nah Sekarang kita tempelkan Ke sini Kita tempelkan Ke sini kita kasih timah terlebih dahulu di sini ya oke sudah ini juga kasih timah oke ya sudah nombel dan kita akan coba test ya hasilnya seperti apa tes ini ada poe ya ini sudah ada powernya ya petes ini sudah menyala teman-teman ya sudah menyala ya jadi sudah menyala yang bisa dilihat teman-teman ini sudah lampunya menyala yang satunya lagi mati ya ini kita colok yang satunya lagi menyala juga ya nyala ini dua oke jadi seperti itu ya teman-teman untuk notifikasinya jadi bisa bisa juga pakai adaptor di misalkan ada adaptor ini ada adaptor ya kalau kan adaptor ya ini saya colok ke sini eh ya sebelah sini ya ini ada adaptor teman-teman ya ini kan menyala nih dua ada lampunya saya cabut satu yang tinggal powernya aja ya teman-temannya tinggal powernya aja yang menyala tuh ya jadi bisa pakai adaptor bisa juga pakai ini apa namanya poe nya dan ini hanya ini saja ya teman-teman Oh iya ini ada yang salah teman-teman saya harusnya pakai diode ya oke ini saya revisi ya ini harus pakai diode supaya bisa pehoin saja ya oke sebentar saya revisi dulu nih ini saya tambahkan diode supaya dia tanyain saja supaya nggak in-out ya ini masih in-out ini ini sudah saya siapkan satu diode lagi ya maaf ya manusia suka kadang-kadang berlupa Oke jadi jadi nggak usah pakai kabel sebenarnya ini karena deket ini ya jadi kita pakai diode ya teman-temannya maaf ini diode dan diode supaya hanya in aja supaya nggak harus balik ke arah dari power biar lebih aman Oke kita arahkan ke sini hai 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 ya sudah ya di seperti ini teman-teman untuk modifikasinya ya di sini tadi harus menggunakan diudit ya yang penting apa namanya biar amannya supaya tidak ada kalau kita pakai adaptor enggak ada terus keluar juga ya ke arah adaptor nah ini pakai adaptor menyala ya teman-teman untuk ada penyala ya ini pakai POE juga ini ada POE satu ini top ini pun nyala ya ini kalau adaptornya akan dicabut juga tidak ada masalah ya tetap nyala juga ya kalau ini disabut tetap nyala juga ya Oke pindahkan sebelah sini jadi nanti kalau ada dua ya ada dua juga di sini itu akan tetap nyala juga ya walaupun satu cabut ini ini sepertinya untuk modifikasinya ya ini cabut tetap nyala ya Hai tampilin cabut tetap nyala ya teman-teman itu bagaimana sudah saya tunjukkan bagaimana cara mensolder atau memodifikasi HDB 3fo ya dan dualan ini supaya bisa menggunakan step down dan dan ini POE ini ya karena hanya karena ada diode disini jadi dia hanya POE saja masuk check powernya ini ini hanya untuk itu saja Oke itu saja yang bisa saya tunjukkan ya terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like comment and subscribe ya dan share ya dan saya menonton video ini ke teman-teman Anda semua jika video ini berfabat itu saja saya berjumpa lagi di next video selamat menikmati 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 Terima kasih.